Lagi-lagi kan gue udah bilang, gue gak gila-gila masuk surga, Shay. Gue mah di neraka juga udah gak apa-apa. Happy, ketemu temen-temen gue banyak. Hari itu air mata tak ada gunanya. Hari itu bukan hari berdoa. Hari itu bukan hari meminta. Hari itu bukan hari munajat. Hari itu adalah hari pembalasan. Tadayamul Ishab. Ini hari perhitungan. Segala amal akan dituntut. Segala perbuatan akan dibalas. Semesar apapun perbuatan akan diminta bertanggung jawaban di hadapan Allah SWT. Pagi dan petang dia katakan, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami, aku, isteriku, anakku, keluarga aku dari api neraka ya Allah. Betapa kehidupan yang singkat. Tapi di tengah hidup yang singkat ini banyak yang tidak sadar. Sehingga azab yang dia terima lama berkekalan. Khalidina fiha abadah. Kekal selama-lamanya. Kulama nadidats juluduhum. Ketika kulit mereka gosong. Angus terbakar. Kami ganti dengan kulit yang baru. Angus gosong terbakar. Hitam melepuh menjadi aram. Dia diganti dengan kulit yang baru. Supaya mereka merasakan sakitnya azab. Mereka yang melihat azab itu berteriak. Rabbana abosarna. Rabbana ya Tuhan kami. Abosarna. Mata kami sudah melihat. Wasami'na. Telinga kami sudah mendengar. Farji'na. Kembalikan lagi kami ke dunia. Kembalikan lagi kami ke dunia. Kami tak tahan. Farji'na. Kembalikan kami ke dunia. Na'mal sali'ah. Kami ingin beramal salih. Yang paling mengerikan adalah. Tidak ada lagi rasa takut itu. Walaupun seujung rambut. Tidak tersisa rasa takut itu. Walaupun sebesar benih padi. Tidak ada rasa takut di dalam hati. Walaupun sebesar tapak kaki sebut yang hitam. Di atas batu yang besar. Di malam yang gelap. Di tengah samudera yang luas. Renungkan sejenak. Wahai saudaraku. Jemaah Juhan sekalian. Ini penghujung-penghujung tahun. Jangan sampai penghujung tahun. Ternyata menjadi penghujung usia. Ujung tahun ternyata menjadi akhir umur. Itulah yang akan menjadi asap berkepanjangan. Apa yang akan kita bawa. Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kuasa akan binasa. Harta akan sirna. Sahabat akan lari. Keluarga pun akan merupakan kita. Yang kekal menolong. Hanya amal yang pernah dilakukan. Kalau pernah tangan mengusap kepala anak yatim. Kalau pernah kaki melangkah ke majlis talib. Kalau pernah mata menetes di tengah malam. Karena terkenang dosa yang begitu banyak. Kalau pernah membelikan Quran 1, 2, 3. Diberikan ke sekolah. Kalau pernah membangunkan masjid. Kalau pernah membangunkan anak yang baru saja tertidur. Tapi kita ingat dia belum salat subuh. Kalau pernah menunjuk ajar. Kenapa tidak pakai jilbak. Mengapa keluar malam dengan teukan mahraf. Kalau pernah mengingatkan sahabat tetangga kerabat. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Pada saat tidak ada yang dapat menolong. Kecuali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita renungkan. Di akhir tahun. Mari kita muasabah diri. Sebelum Allah dan malaikat menghitungnya. Sebelum ditimbang di hadapan Allah. Pengadilan yang paling adil. Hari ini dengan uang yang banyak. Kita bisa bayar mereka. Yang memhalalkan yang alam. Membela kita. Kita jelas-jelas salah. Tapi karena kuasa. Karena harta. Karena uang. Kita bisa benar di mata manusia. Tapi sampai masanya. Hari itu tak ada guna anak. Tidak ada guna harta. Tidak ada guna anak. Kecuali orang yang datang menghadap Allah. Dengan hati yang bersih. Mubarak Allah. Kecuali orang yang datang menghadap Allah.